yo gengs come back again di channel YouTube Zlatan Adventure balik lagi sama gue Dion nah apa nih yang penting nih karena gue akan selalu bawa hal-hal penting buat lo semua gengs iya kan pentingnya apa sih jadi gini gengs kita punya sepatu buat load tracking bisa lu pakai buat daily bisa buat lu pakai ngantor atau buat lu yang kuliah bisa terus sebenarnya bukan itu yang pentingnya yang pentingnya adalah ini kita akan review sepatu di range harga under 500.000 atau dibawah gopean supaya kalau lu nih punya duit lepas pasannya cekak cuma gope lu bisa punya sepatu sisanya lu bisa buat beli gorengan ya kan sama este manis nah tapi tunggu dulu sebelumnya gue kasih tau dulu ini juga penting gak kalah penting nih lu harus like subscribe comment and share channel YouTube Zlatan Adventure alright nah ini dia nih yang tadi gue bilang penting ya kan pakai banget lagi pentingnya bukan penting aja ada tiga sepatu dari brandnya Kotrek ya kan yang range harganya dibawah 500.000an atau dibawah gope ya kan yang tadi gue bilang nih lu bisa beli sepatu nah lu masih punya kembalian buat beli gorengan sama este manis ini ada tiga seri dari Kotrek untuk eh sepatu trekkingnya yang pertama ini yang gue pegang nih kebetulan ini seri Alpen namanya terus yang kedua ada seri Space nah yang ketiga ini ada seri Duri eh bukan Duri kan asin ya serinya namanya Duri ya kan terus apa aja sih keistimewaannya dengan range harga yang low cost atau low budget ya kan atau tadi gue bilang lu belanja sepatu tapi sisanya lu masih bisa jajan ya kan oke gue mulai ya ini sepatu Kotrek seri Alpen ya kan kerennya nih sepatu Kotrek ini sebenernya bahan materialnya hampir sama tapi tetap akan gue berada satu-satu dia berbahan material sweat lu tau sweat ya atau sweat gitu kan orang banyak bilang sweat atau sweat gitu kan kenapa pakai bahan material sweat karena emang material sweat itu banyak dipakai sama produsen-produsen untuk sepatu ya jadi untuk produk sepatu itu memang kebanyakan pakai bahan sweat kenapa karena sweat itu keistimewaannya adalah dia lebih tahan terhadap benturan goresan nah kebetulan di seri Alpen kotrek yang seri Alpen ini juga pakai bahan sweat bahan materialnya supaya kaki lu tetap aman ketika lu jalan gitu kan tergores atau terbentur ya namanya juga jalan ya kan biarpun ada mata kaki tapi kan merem mata kaki nah ini hampir keseluruhan full sweat ya ada beberapa bagiannya pakai bahan nylon gitu kan terus bagian outsole-nya ada dia midsole-nya jadi midsole-nya ini pakai bahan spons dia lebih membuat pijakan lu lebih empuk gitu kan jadi nggak keras ada beberapa produk sepatu itu pakai bahan full rubber untuk outsole-nya efeknya adalah ketika lu pakai rubber tuh kan karet ya orang banyak bilang karet mati gitu kan dan rubber tuh ada di bawah sininya nih di bagian outsole jadi midsole dan outsole ya kan midsole tuh bagian tengah tadi gua bilang midsole ini pakai bahan spons yang akan membantu pijakan lu ngasih efek empuk gitu loh jadi kaki lu tumit lu nggak cepet capek nah ini yang kadang orang suka spelein orang banyak pengen oh karet mati nih keras gitu kan ya kan biar orang cenderung suka gitu kalau pakai rubber full itu lebih kuat nggak juga sebenarnya karena bagian rubber rubber itu ada di outsole dan dia buat pijakan kenapa dipakai bahan rubber jelas rubber itu kan bahannya karet kan ini karet mati tadi banyak orang bilang dia lebih lebih bagus untuk grid untuk pijakan lu supaya nggak licin ya tergantung gridnya ya tapi secara keseluruhan sepatu tracking dia sudah punya grid yang buat anti-slip biar lu nggak licin pijakan lu jadi tetap mantep nah di seri Alpine ini juga gitu midsole-nya dia empuk ini outsole-nya dia itu pakai rubber full rubber di bagian outsole ya jadi kalau bisa lihat ada lapisan warna abu ini untuk untuk midsole-nya dan outsole-nya itu pakai bahan rubber ya jadi empuk pijakan lu kuat kokoh dan stabil terlebih ketika lu pakai sepatu ini untuk tracking ini pasti bakal aman banget dan nyaman banget lu pakai ya kan terus waterproof apa enggak sih nah kalau untuk untuk yang serial pen ini kebetulan dia masih bisa lah nahan intensitas air meskipun waterproofnya belum perfect ya tapi kalau untuk lu kehujanan sih air aman lah kosak kilo nggak bakal rembes gitu nggak bakal basah ya untuk intensitas air tertentu ya oke terus berapa nih harganya nah tadi kan gue udah bilang di awal 3 seri ini dibanderol dengan harga di bawah 500 ribu atau under gopean untuk seri Alpine ini dibanderol harga 379 ribu aja lu udah punya sepatu keren ya kan terus tadi yang udah gue bilang materialnya udah bagus juga aman nyaman lu pakai untuk tracking khususnya atau untuk lo daily juga dia desainnya juga motifnya oke untuk lu buat ngantor buat kuliah oke ya udah bisa lalu pakai lah keren lah pokoknya terus ada apa lagi seri yang kedua kita punya seri space namanya masih produk kayak kotrek dengan seri yang berbeda ini seri space namanya ya secara keseluruhan bahan materialnya sama dengan seri yang Alpine pakai suede hampir secara keseluruhan pakai suede ada beberapa bagian yang pakai nilon gitu kan terus untuk tapaknya dia ada midsole pakai spons yang tadi gue bilang sama kayak seri Alpine membuat pijakan lu jadi lebih empuk nggak keras gitu kan menghindari kaki lu cedera karena kalau misalnya sepatu lu keras gitu kan lama-lama apalagi untuk hiking dengan durasi perjalanan yang lama terus vertikal juga gitu kan itu bisa cedera ini yang banyak disepelin sama orang gitu ya jadi dia bawanya udah pakai midsole sama kayak yang seri Alpine sebelumnya udah empuk dan bawanya outsole nya pakai rubber yang yang kuat koko dan stabil buat pijakan langkah lo Oke waterproofnya juga sama ini udah cukup lumayan bisa nahan intensitas air tertentu jadi kalau misalnya pas lo trekking atau lo lagi traveling atau lu lagi aktivitas di luar ruangan terus hujan ini masih bisa menahan air jadi kos kaki lo kaki lo aman lah ya nggak nggak bakal rembes untuk seri space ini berapa sih harganya kepoin dong ya kan jadi seri space ini dibanderol di harga 499.000 andel gope ya kan gua nggak ingkar janji ya kan lo lihat tampilannya juga udah stylish kalem ya kan bisa lo pakai buat harian buat ngantor buat kuliah apalagi emang buat hiking emang di sepatu hiking gitu kan jadi multifungsi lah lanjut yang ketiga kita punya sepatu masih di brand kotrek dengan seri duri kenapa namanya duri ya kan kalau daging ntar disangkanya jatah kurban dan seri duri ini lo lihat secara tampilan sama dia berbahan material sweat hampir secara hampir keseluruhannya ada beberapa bagian dengan 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 bagian nilon gitu kan dengan beden material niron terus outsole-nya udah pakai midsole dengan spon juga ya tadi gua bilang lebih empuk pijakan lo terus outsole-nya dia pakai rubber ya kan biar langkah lo lebih kokoh ya kan lebih kuat dan lebih ngegrip jadi nggak licin anti-slip ya kan emang Android doang yang anti-slip sepatu juga oh ya terus di bagian innernya nah innernya ini dia udah pakai spons ya spons yang nyaman di kaki nggak panas jadinya kalau lo pakai ya kan lebih bisa lihat di sini terus ada beberapa di bagian talinya dia udah pakai kancing dari bahan stainless jadi aman buat tali lo jadi untuk seri yang Alpen sama yang spes juga gitu karena ini di seri tiga seri ini kebetulan produknya kotrek mereka memang memang apa ya secara keseluruhan hampir sama lah Oke jadi nyaman buat bagian innernya terus talinya juga sampai ke atas seperti biasa tampilan-tampilan sepatu tracking pada umumnya dengan dengan beberapa kancing sangkutan talinya yang kokoh dan kuat nggak bakal gampang copot ya kan jadi lo udah aman nyaman pakai sepatu tracking dari tiga seri kotrek ini ya kan untuk seri duri berapa sih eh ininya bandrolnya jadi seri duri ini cuma 485 ribu aja ya kan gua pehan lo masih kembali itu selop pulang beli sepatu hampirkan gorengan ya kan bisa mesen esnya manis ya kan aman deh nah itu tadi tiga seri sepatu dari kotrek ada seri Alpen seri space sama seri duri dengan range harga di bawah 500 ribu jadi kalau emang lo punya duit cekak nih ngepas nih cuman gope-gopenya ya kan terus ngongkosnya gimana ya udah lo minyum sepeda BMX tetangga lo kayak temen lo ya kan pinyim dulu bentar lo goes jadi lo nggak perlu ngongkos ya kan gope lo masih bisa beli tiga seri sepatu ini sesuaikan dengan warna pilihan karena nanti ada beberapa warna pilihan ya untuk seri Alpen seri space sama seri duri ini ya kan lo tinggal langsung capcus cara dapetinnya gimana seperti biasa lo bisa dapetin kalau misalnya emang lo mau online segala macam nanti ada nih kalau lo mau pesan lewat marketplace nanti lo lihat di sini nih ada semua katalog untuk produknya atau kalau emang lo mau langsung datang ke stornya Zlatan Adventure lo semua udah tahu tapi gue ingetin lagi ada dimana Zlatan Adventure Store Cine Re Pancasila atau Lenteng Agung sama Jagakarsa lo tinggal pilih aja lo mau datang kemana atau lo mageran nih misalnya lagi PPKM ya gue bilang tadi ya kan lo bisa pesan via marketplace nanti ini bisa lihat nih semua katalog untuk produknya ada di sini alright siapin gopean lo jangan boros-boros kalau emang duit lo udah ada gope buruan aja lo pesan tiga seri ini biar lo tetap cool gopean lo nggak ambian ya kan jadi sepatu ya nggak bisa naik gunung bisa halan-halan ya kan bentar lagi ke PPKM kelar nih katanya katanya kelar PPKM lo lanjutin deh tuh jalan-jalan lo yang tertunda pakai ini sepatu ya kayak under gope lo udah udah keren abis udah bisa jalan-jalan kemanapun lo mau kelar review sepatu under gopenya lo bisa saksiin ini di channel YouTube Zlatan Adventure ya kan tapi jangan lupa ya kan ini juga yang penting nih kalian like subscribe comment and share seperti biasa gue Arion peace gengs ciao